Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata Illa billahil aliyyil azim Amma ba'd Pebirsa TVMuh dimanapun berada Yang semoga dirahmati Allah SWT Berbahagia sekali pada kesempatan ini Saya dapat sedikit berbagi informasi Yang mudah-mudahan dapat menambah hidayah Dan pencerahan kepada kita semua Berangkat dari firman Allah SWT Yang terdapat di dalam surat Ali Imran Ayat 14 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Suyina linnasi hubbu syahawati Minan nisai wal banina wal qanatir Wal qanatir ilmu kontorati Minan zahabi wal fidati wal khaylil musawwamati Wal an'ami wal harth Dalika mata'ul hayati dunya Wallahu indahu husnul ma'ab Sudakallahul azim Diasi dalam diri manusia Kecintaan Kecenderungan yang kuat Terhadap Wanita-wanita dan anak-anak Harta yang banyak Berupa emas perak permata Kendaraan yang mewah Dan berbagai macam Kesenangan-kesenangan dunia lainnya Dan semua itu adalah Diciptakan Allah SWT Sebagai hiasan-hiasan dunia Akan tetapi Sesungguhnya Di sisi Allah SWT Terdapat Kenikmatan yang lebih indah Kebahagiaan dan kelezatan Yang melebihi Dari segala macam Kenikmatan Dan kesenangan dunia ini Dan Allah SWT Akan memberikannya Kepada yang berhak menerimanya Pemirsa TV-Mu yang berbahagia Kalau kita lihat Asbabun nuzul ayat ini Diriwayatkan bahwa Pada suatu hari Datanglah Beberapa Utusan Najran Menemui Nabi Sallallahu alaihi wasalam Sehubungan dengan Terdengarlah khabar Bahwa Penyiaran Islam Da'wah Islam Semakin hari Semakin berkembang pesat Sehingga Raja Najran tadi Mengutus Para panglima terbaiknya Untuk mencari tahu Apa gerangan Yang menjadi penyebab Pesatnya Da'wah Yang dilakukan Oleh Nabi Pada masa permulaan Islam tersebut Dan yang menarik disini Bahwa Utusan Najran Yang Menghadap Nabi Sallallahu alaihi wasalam Mereka mengenakan Kain yang indah Yang terbuat Dari sutra Baju yang mewah Dan di jari jemarinya Terdapat cincin permata Dan kendaraan Yang mereka Gunakan Adalah juga Dihiasi dengan Pelana Yang terbuat Dari beludru Sementara Di teras Masjid Nabawi Yang dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ada di dalamnya Terdapat Ashabus sufah Yang mereka Mengenakan Kain wall Yang kasar Dan hidup mereka Tidak semewah Yang ditampilkan Oleh Tamu Dari utusan Najran tadi Terbetiklah Dalam fikiran Ahlus sufah Betapa Bahagianya Betapa Enaknya Betapa Indahnya Betapa Nikmatnya Kalau Mereka Memiliki Segala Jenis Kemewahan Dan Kesenangan Dunia Seperti Yang diperlihatkan Utusan Najran Tadi Maka Kemudian Turunlah Ayat ini Yang menggambarkan Bahwa Syahwat Atau Dorongan Manusia Terap Segala Bentuk Kesenangan Dan Kemewahan Dunia Adalah Sesuatu Yang wajar Maklum Dan Biasa Biasa Saja Tapi Ada Satu Hal Yang Memang Diingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Sama Sekali Tidak Diharamkan Kita Untuk Mencintai Dunia Memiliki Segala Macam Kemewahan Dunia Berupa Sawah Yang Banyak Harta Yang Banyak Dan Kendaraan Kendaraan Yang Mewah Tetapi Ketahuilah Bahwa Wallahu Indahu Khusnul Ma'ab Maka Kelak Di Akhirat Akan Ada Kenikmatan Akan Ada Kesenangan Ada Kebahagiaan Gidah Yang Melebihi Kesenangan Kesenangan Yang Ada Di Dunia Ini Ayat Ini Jelas Mengisyaratkan Kepada Kita Semua Agar Supaya Kita Membangun Sikap Hidup Tawazun Sikap Hidup Yang Seimbang Antara Memenuhi Kebutuhan Dunia Wiyah Dan Ukrawiyah Antara Jasmania Dan Rohaniya Dan Ini Pun Dipertegas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Khusus Ayat 77 A'udzubillah Minash Shaitanir Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Betaghi Fima Ataka Allah Uddara Al-Akhirah Wa La Tansa Nasibaka Minat Dunya Wa Ahsin Kama Ahsan Allah Ilaik Wa La Tabghil Fasada Fil Ad In Allah La Yuhib Bul Mufsidi Nah Sebelum Kita Lanjutkan Para Pemirsa TV Dimana Pun Berada Mari Kita Simak Sejenak Pesan Pesan Berikut Ini B Si Pesan B S Si 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 Terima kasih telah menonton!